Always on display versi Ego. Beneran always on gak nih? Heyo, what's up everyone? Back again with me, Adito, di channel Adito Aditya. Nah, Mi Bro X1 ini merupakan smartwatch pertama dengan fitur always on display yang gue bahas di channel gue. Yang dimana ternyata fitur AOD-nya itu cuma nyala paling di 20 menit pertama dan ngebuat fitur ini jadi agak sayang aja keberadaannya karena gak bisa dipakai secara maksimal. Nah, mungkin ini agak telat gue ngebahasnya, tapi di video ini gue bakal ngebahas Ego Valor, sebuah smartwatch dari Ego yang punya fitur always on display. Always on display di Ego Valor ini juga diklaim nyala terus sampai baterainya habis, jadi gak ada limit-limitan. Penasaran gimana kualitasnya? Sebelum itu gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, inilah dia full review dari Ego Valor. Check it out! Boxnya sedikit berbeda dari para pendahulunya, kayak Ego Tempo 2, Ego Tempo 3, dan Ego Tempo 3 style. Boxnya itu lebih cenderung memanjang ke atas atau tinggi ketimbang dia lebar ke samping. Mungkin dia minum bonito akalinya. Anyway, kalau misalkan dari segi desain sih, bener-bener masih sama persis banget. Di bagian depannya ada gambar dari smartwatchnya, di bagian samping ada tulisan AMOLED smartwatch yang menandakan bahwa Ego Valor ini udah pake panel AMOLED. Abis itu ada tagline-nya, Live Stronger, Rest Better di bagian kiri dari boxnya. Di bagian belakang terdapat spesifikasi singkat dan beberapa informasi menarik tentang si Ego Valor ini. Dan seperti biasa, di dalam boxnya, kalian dapet unit dari smartwatchnya sendiri, kabel charger, dan juga manual book serta kartu garansi. Hal pertama yang bakalan kita bahas adalah desain. Nah, kalau misalkan kita bahas dari segi desain, desain dari si Ego Valor ini tuh bisa gue katakan lebih sleek ketimbang desain para pendahulunya yang jauh lebih tegas dan sporty. Desain dari si Ego Valor ini tuh lebih cenderung simple, gak pake aksen-aksen yang neko-neko di bagian strap ataupun watch case-nya. Abis itu desainnya yang bunder di segala sisi membuat si Ego Valor ini jadi terkesan mahal. Feeling-nya tuh kayak megang jam-jam desainer. Watch case dari si Ego Valor ini berdiameter 43mm, yang dimana material yang dipake untuk watch case-nya itu adalah zinc alloy, yang menurut gue gak ringan-ringan amat, tapi justru berat yang ada di Ego Valor ini ngebuat dia jadi terkesan kayak smartwatch yang bener-bener well-built. Bodi dan strapnya itu dinominasi dengan warna hitam dan ditambah dengan aksen abu-abu metallic di bagian watch case belakangnya. Strapnya berukuran 22mm menurut gue gak begitu elastis atau bahkan bisa dibilang agak sedikit kaku. Butuh beberapa hari atau bahkan minggu untuk gue menyesuaikan diri memakai si Ego Valor ini. Kalau misalkan ngomongin keamanan, dia nyediain dual keeper di bagian strapnya sehingga kalian gak usah takut kalau misalkan smartwatch ini gampang copep. Lubang di strapnya juga lumayan banyak, jadi menurut gue ini gak akan jadi masalah buat kalian yang pergelangan tangannya gede atau kecil. Nah, yang menurut gue unik dan gue barely notice juga, di bagian dalam dari strapnya itu dia dibikin agak melengkung sehingga kalau misalkan gue pakai itu ngerasanya gak kebekep-kebekep banget jadi ada ventilasi udaranya. Hal ini jadi poin plus banget buat gue karena gue lumayan gampang keringetan. Dan dengan adanya ventilasi udara ini, jadi lebih adem aja rasanya pakai si Ego Valor. Penempatan heart rate sensor di bagian belahangnya juga menurut gue oke banget. Dia gak ngeganjel sama sekali. Berbeda dengan button-button di smartwatch yang pernah gue bahas sebelumnya, dia tuh gak menonjol. Dia lebih cenderung masuk ke dalam watch case-nya sehingga dia gak ngeganjel sama sekali kalau misalkan gue pakai ini seharian. So, overall menurut gue, desain dari si Ego Valor ini gue kasih nilai 8 dari 10. Berikutnya adalah screen quality. Nah, ini dia nih yang menjadi selling point dari Ego Valor. Layarnya berukuran 1,3 inch dengan resolusi 360x360 pixel. Panel yang dipakai itu adalah AMOLED yang membuat warna yang dihasilkan oleh screen dari Ego Valor ini sangat terang dan vibrant. Kalau misalkan kalian ingat, Halo RS4 yang gue bahas di beberapa video lalu, Ego Valor ini menurut gue bakal jadi saingan terkuat si RS4 dari segi screen quality. Selain warna yang vibrant dari screen-nya, brightness-nya itu juga bener-bener terang banget. Gue pernah gak sengaja nyalain si Ego Valor ini di tempat gelap dan mata gue sakit. Kalau misalkan kita ngomongin viewing angle, gue sembah deh Ego Valor. Nah, always on display. Ini dia nih, selling point utama dari si Ego Valor. Always on display-nya itu juga gak pakai limit-limit kayak Mibro X1 dan dia bener-bener desainnya elegan banget. Overall, menurut gue screen-nya ajib banget. 9 dari 10. Battery life. Memang bukan yang terbaik atau bisa dibilang bahkan biasa aja. Baterai yang ditanamkan di dalam Ego Valor ini sebesar 200 mAh. Yang diklaim sama Ego bisa bertahan 1-1,5 hari kalau misalkan always on display-nya nyala. Nah, kalau misalkan always on display-nya gak nyala, baterai-nya itu diklaim bisa tahan 5-10 hari. Ya, menurut gue hal ini wajar mengingat dia punya always on display dan screen-nya juga AMOLED, resolusinya tinggi. Jadi, 1-1,5 hari oke lah. Feature yang dibawa sama si Ego Valor ini menurut gue cukup basic. Sports mode-nya ada 25 buah. Mulai dari outdoor running, indoor running, football, hockey, rolling, sampai yang aneh-aneh juga semuanya tersedia. Heart rate monitor, sleep monitor, SPO2, menstrual cycle, music control, weather, sampai stress monitor semuanya hadir. Bluetooth 5.0-nya juga menjaga connectivity dari si Ego Valor ini supaya notifikasi yang masuk itu gak delay. Water resistant IP68 juga gak ketinggalan ditaruh di Ego Valor ini sehingga kalian bisa less worry kalau misalkan mau ajakin dia main air. Overall, menurut gue, walaupun fitur-fiturnya basic aja, tapi dia cukup lengkap untuk smartwatch di harga Rp500.000. Aplikasi yang digunakan oleh si Ego Valor ini adalah Glory Fit sama dengan aplikasi yang dipakai Ego Tempo 2 kalau kalian ingat. Aplikasi Glory Fit ini compatible sama Android dan iOS ya. Watch face-nya juga tersedia sebanyak 100 buah jadi kenyang deh kalau misalkan kalian bosan sama yang satu langsung aja cari yang lain, ganti. Dan menurut gue, kualitas watch face-nya juga bagus-bagus gak asal buat sehingga gue kasih nilai 8 dari 10. Oke, itu tadi bahasan lengkap gue tentang si Ego Valor sebuah smartwatch dari Ego yang punya fitur Always on Display. Kalau misalkan gue ditanya smartwatch ini cocok buat siapa, gue akan ngejawab ini cocok untuk semua orang apalagi untuk teman-teman yang mencintai keindahan. Karena udah layarnya AMOLED dia ada Always on Display lagi. Cuma buat teman-teman yang suka travel-travel dan suka gak bawa charger mungkin smartwatch ini bukan pilihan terbaik karena kalau misalkan kalian pake Always on Display-nya itu baterai cuma tahan 1-1,5 hari. But buat kalian yang ngantor, sekolah atau cuma buat fashion-fashion aja itu menurut gue Ego Valor merupakan pilihan yang tepat. Fiturnya yang lengkap dan desainnya yang keren membuat si Ego Valor ini sangat cocok untuk dipamerin ke teman-teman kalian. Nah, dan kalau misalkan teman-teman kalian tertarik untuk membeli link-nya udah gue taruh di kolom description di bawah. Anyway, gue rasa sekian dulu videonya dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten review kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Alright, as always last but not least keep learning but take it slow Adito out see you on the next video. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax